Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 115 lagi yaitu tas keempat Nah mari berdiskusi ya Sekarang bagaimana berdiskusinya Kamu akan bermain sebuah permainan papan Kak guru kamu akan menyampaikan bagaimana memainkan permainan ini Nah bagaimana caranya Nah papan ini semuanya berisi tentang pendapat-pendapat ya Ini semuanya pendapat ya Nah kemudian kalian akan diminta untuk melemparkan koin Jadi kalian akan menggerakkan avatar atau objek yang mewakili kalian itu di papan permainan ini Tentunya dimulai dari star semuanya ya Kemudian ketika koin dilempar Dan kalian mendapatkan bagian depan koin Berarti kalian itu bergerak satu langkah Misal Nah ini ya kalian disini sekarang Kemudian dapat melemparkan koin Dan dapat sisi muka Kamu bergerak satu langkah Sementara apabila setelah koin dilempar Kalian mendapatkan bagian belakang koin Maka kalian akan menggerakkan avatar kalian itu Dua kotak pada papan permainan Jadi kalau bagian belakang kalian maju ke sini ya Maju ke sini dia Nah setelah itu Misalnya kalian tiba di sini ya Nah kalian akan menyampaikan pendapat kalian Apakah kalian setuju dengan pernyataan ini Atau tidak Ya yang ada di kotak ini Ya tentunya dengan berbahagia Menggunakan bahasa Inggris ya Dan juga alasannya kenapa kamu setuju Atau kenapa kalian itu tidak setuju Dengan pernyataan yang ada di kotak ini Nah seandainya Lebih dari satu menit Maka kalian itu akan kembali Ke yang sebelumnya Ke start kembali Ya kalau tidak bisa menjalankan Atau menyampaikan pendapat dan alasan Dengan tenggang waktu satu menit Nah siapa yang menangnya Adalah yang bisa sampai pertama kali Ke garis finis Nah itu dia Nah apa isi pendapatnya Nah pertama ini Saya menurut saya Saya menyukai graffiti Nah bagaimana pendapat kamu Apakah kamu setuju dengan pernyataan ini atau tidak Kalau setuju sampaikan alasan Kalau tidak sampaikan alasan Kemudian yang ini Bagi saya graffiti itu adalah vandalisme Atau pengerusakan Apakah setuju atau tidak Kemudian saya bisa menuliskan nama saya Dengan gaya graffiti Nah lantas Saya memiliki Favorit apa Artis seniman favorit Yang graffiti ini Nah siapa namanya Sebutkan Kenapa alasannya Kamu memfavoritkan dia Menyukai dia Kemudian Saya percaya Bahwa graffiti itu Adalah sebuah bentuk Dari seni Nah sabutkan Apa alasannya Kenapa itu Graffiti itu seni atau tidak Kemudian Saya akan marah Ketika seseorang Membuat graffiti Di rumah saya Di properti saya Nah Apakah kamu Setuju dengan pernyataan ini atau tidak Nah kemudian Menurut saya Seniman graffiti Itu orang-orang yang bertalenta Atau yang berbakat Atau yang berbakat Nah kalau setuju atau tidak Kemudian Saya pernah membuat sebuah graffiti Apakah kamu pernah coret-coret di dinding orang lain Dengan menggunakan cat Dengan menggunakan cat Nah cat semprot biasanya ya Nah kemudian Saya ingin menjadi seorang seniman grafiti Apakah kamu setuju dengan pernyataan ini atau tidak Sampaikan alasannya Nah itulah permainan Ya permainan papan kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like videonya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton